Kain seragam SD dan SMP beserta ongkos jahit diserahkan secara simbolis oleh wali kota Madiun Maidi kepada perwakilan siswa di Edu Park Ngerowo-Bening, Senin 10 Juli 2023. Sebanyak 5.779 siswa SD dan SMP negeri swasta tahun ajaran baru 2023-2024 di kota Madiun mendapat kain seragam sekolah gratis dari pemerintah setempat. Rinciannya 2.629 untuk siswa SD dan 3.150 untuk siswa SMP. Wali kota Madiun Maidi mengatakan pemberian kain seragam itu telah menjadi komitmennya selama memimpin kota Madiun 4 tahun ini. Bukan hanya kain seragam sekolah, tetapi lengkap dengan ongkos jahitnya. Hanya saja ia meminta kepada para orang tua siswa untuk menjahitkan seragam tersebut ke penjahit lokal dalam kota. Bukan tanpa alasan, karena ia ingin ekonomi penjahit kota Madiun terus berputar seiring program Pemkot memberikan kain seragam gratis. Hari ini anak-anak kan EBIT-EB sudah ditutup, sehingga persyaratan untuk masuk ke sekolah, orang tua sudah tidak repot lagi, seragam ongkos jahit saya bagikan hari ini, saya kasihkan semuanya. Artinya apa? Anak-anak biar nanti sekolah itu semangatnya tinggi, orang tua juga senang tertawa, tidak cemberut, karena semuanya sudah kita cukupi. Yang kedua, tadi saya sampaikan, dijahit di kota. Jadi sangkos jahit harus dijahitkan di kota. Terus karena itu lebih dari 5.000 potong, nanti kalau mamanya sampai satu bulan, belum jadi, masih muncul satu minggu, tidak apa-apa. Yang penting pokoknya anak-anak sudah menjahitkan, yang nanti akan dipakai di sekolah, seragam sudah ada. Alasannya menjahitkan di kota ini apa? Alasannya begini, anak kota kan penjahit di kota banyak, penjahit di kota itu ada kurang lebih sekitar 100 ya, 100 lebih. Nah di sini akan bisa. Biasanya akan dijahit di pabrik, di pabrik kan di luar kota jauh, sakna. Uang miliatan ini biar 1,6 miliat ini biar untuk menumbuhkan ekonomi di kota. Jadi tidak, kalau pabrik kan terima jadi, kita membayar ke pabrik. Nah ini kalau kota saja mampu dan bisa, ya sekitar ada 170 sampai 200 penjahitnya. Ini paling tidak kan sudah bisa, ya menghidupi kalau melakukan. Ada pun anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan kain seragam sekitar 1,6 miliar rupiah. Kain seragam yang dibagikan untuk siswa SD berwarna putih merah lengkap dengan atribut dan kain seragam pramuka lengkap dengan atributnya. Untuk siswa SMP berwarna putih biru lengkap dengan atribut dan pramuka lengkap dengan atribut. Sementara ongkos jahitnya untuk saat ini diberikan khusus bagi siswa sekolah negeri, yaitu Rp265.400 untuk siswa SD dan Rp306.200 untuk siswa SMP. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV